Ya, calon Presiden Prabowo Subianto ternyata memiliki hewan kesayangan selain kuda, yaitu seekor kucing yang bernama Bobby Kartanegara atau Bobby the Cat. Dia menjadi perbincangan karena Prabowo kerap tertangkap kamera menggendong Bobby ke acara-acara penting. Nah, sebelumnya Capres Petahana, Joko Widodo juga diketahui memiliki beberapa hewan kesayangan untuk menghibur dirinya di tengah penatnya mengurusi negara. Inilah Bobby the Cat, seekor kucing ras kampung milik Prabowo Subianto. Bobby tiba-tiba menjadi perhatian para pendukung Prabowo karena kerap dibawa saat Prabowo pergi ke berbagai acara. Salah satunya ketika kucing tersebut terlihat asik duduk di meja saat pertemuan antara Prabowo dan caleg golkar pendukung Prabowo, Go Prabu! Di kutip detik.com, menurut koordinator jurubicara Prabowo Sandi, Daniel Anzar, Bobby datang ke rumah Prabowo sekitar pertengahan tahun 2016. Sejak itu, Bobby menjadi penghuni tetap rumah kertanggara. Daniel pun menegaskan, potret kebersamaan Prabowo dengan kucingnya itu bukan rekayasa. Bahkan, Bobby kini memiliki akun Instagram sendiri dengan nama atbobiedecat. Dalam akunnya, Bobby mendekarsikan diri sebagai catizen pertama di Indonesia. Sejak diperkenalkan, followers Bobby terus melonjak. Hingga kini, sang kucing telah memiliki lebih dari 6.000 pengikut. Namun, postingan Bobby kebanyakan berupa foto animasi dirinya. Sementara, calon presiden petahana, Jokowi Dodo, juga diketahui gemar memelihara binatang di Istana Bogor. Ia sempat membagikan aktivitasnya bersama hewan-hewan peliharaannya itu melalui vlog. Jokowi mengaku bercengkrama dengan hewan peliharaannya itu untuk melepas penat di sela-sela kesibukannya. Dalam vlog yang ia bagikan, Jokowi memiliki dua kuda, yaitu sandalwood dan randabolo. Selain kuda, Jokowi Dodo juga memiliki beberapa hewan lain. Di antaranya angsa, entok, rusa, kambing, dan ikan. Jumlahnya sudah menjadi 13. Dan ini baru seminggu ini. Jokowi Dodo juga memiliki dua kuda, dan ikan.